3.000 lebih relawan Jokowi berkumpul di Gorsatria Purwakerto pada minggu pagi ini. Kegiatan dilakukan dalam rangka silaturahmi dan dukungan Presiden Jokowi hingga masa jabatannya selesai. Meski demikian, acara bukan untuk mendukung Jokowi menjadi Presiden tiga periode. 3.000 lebih relawan Jokowi sekabupaten Banyumas berkumpul di Gorsatria Purwakerto dalam rangka silaturahmi pada minggu 27 Maret 2022. Mereka berkumpul untuk menyatakan tetap mendukung Presiden Jokowi sampai masa pemerintahannya berakhir pada 2024 mendatang. Penanggung jawab acara timbul menjelaskan acara mengambil topik madep-mantep bersama Jokowi 2024 yang menandakan relawan Jokowi masih eksis di Banyumas. Pihaknya akan mengawal Jokowi selama sisa masa jabatan Presiden. Namun demikian, acara tidak bermaksud untuk mendukung Jokowi untuk maju tiga periode. Dalam acara tersebut, para relawan Jokowi meneriakan Yel-Yel 2024 naik ora Jokowi-Ora. Ini hanya acara untuk relawan sebenarnya. Meneguhkan kembali kesetiaan relawan pada Pak Jokowi. Kami tidak dalam dukungan untuk tiga periode memperlukan. Intinya kami masih setia tegak lurus dengan arahan Pak Jokowi. 2024 Pak Jokowi mau kemana? Kita ikuti arahan beliau. Intinya seperti itu. Sementara itu, Ketua Panitia Acara Soni Barata mengatakan, selama ini relawan Jokowi sempat tercerai berai. Kegiatan ini menandakan bahwa pihaknya masih bisa bersatu. Terdapat 20 elemen kelompok di Banyumas berjumlah tiga ribuan yang dapat berkumpul kembali. Kita rindu dengan suasana silaturahmi, memperkat silaturahmi intinya seperti itu. Dan kita membuktikan bahwa relawan Jokowi masih tetap eksis di Kabupaten Banyumas. Intinya seperti itu. Apakah tidak mendukung tiga periode atau seperti apa? Tidak. Kita mengawal Jokowi selama masa jabatan residen. Ia berkomitmen setia mengawal Jokowi hingga 2024 mendatang. Dua tahun dalam pandemi, Jokowi dinilai sukses menangani masalah COVID-19 hingga Indonesia menjadi negara capaian vaksinasi tertinggi. Hal ini menjadi sorotan jika pandemi tidak membuat Jokowi berhenti berinovasi. Hal itu meliputi pembangunan SDM, infrastruktur, ekonomi, dan hilirasi industri. Semua pembangunan dapat terus berjalan. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satoli TV, mewartakan.